Assalamualaikum, hai apa khabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua Beberapa tips dan cara untuk kita menggunakan dawai ataupun kawat Untuk kita melilit bahan monzai Sekiranya anda ingin mengetahui bagaimana tips Ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada perkongsian saya pada kali ini Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai Jom, kita teruskan Baiklah teman-teman ya Sebenarnya saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini Sangat suka sekali dengan kesempatan pada tahun baru ini Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat-sahabat semua Seutamanya sahabat-sahabat, sahabat sahubi, sahabat bonzai saya Mudah-mudahan pada tahun baru ini kita semua akan sukses ya Di dalam hidang kita masih meseja Allah Dan mudah-mudahan dengan kehadiran tahun baru ini Kita akan sama-sama sukses dan sentiasa akan berkongsikan Ilmu-ilmu yang memfaat berkaitan dengan pembonzai Bila teman-teman ya Di kesempatan ini juga, seingin menyusun 10 jari Memohon ampun dan maaf kepada teman-teman semua Seandainya selama perkongsian saya pada channel saya ini Berkaitan dengan pembonzai Ada sedikit kesilapan ataupun kesalahan Terutamanya pada tips-tips ataupun cara-cara Yang saya telah kongsikan kepada anda semua Haraplah dimaafkan ya teman-teman Biasalah teman, saya ini juga Manusia-biasa juga seperti anda semua ya Sering kali melakukan kesalahan dan kesalahan Oleh itu, saya sekali lagi merayu kepada teman-teman semua Sekiranya saya melakukan kesalahan Ataupun terdapat kesalahan ataupun kesalahan Di dalam perkongsian saya pada perkongsian lepas Mohonlah dimaafkan ya teman-teman Dan di kesempatan ini juga Saya mengucapkan berbanyak terima kasih Kepada teman-teman semua ya Terutamanya teman-teman yang telah sentiasa sudi Memberi sokongan dan gelakan kepada saya Dan terus memberi semangat kepada saya Untuk meneruskan perkongsian-perkongsian Dalam channel saya ini Tau-tau banyak Bahan pembonzai Bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda Mudah-mudahan segala usaha kita Dinilai ataupun dibanak Allah SWT Sebagai satu amalan soleh kita Dan menjadikan kita Dia telah hamba Amal yang soleh Dan terlihat soleh Dan melayakkan kita untuk menjadi Ahli syurganya Amin InsyaAllah Baiklah teman-teman ya Kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe itu Silalah subscribe ya teman-teman Kerana subscribe itu sangat mudah ya Semasa malah kita berkongsikan ilmu yang fahat InsyaAllah kita akan mendapat maaf saja nanti Baiklah teman-teman ya Sekarang saya teruskan ya Dengan perkongsian saya pada kali ini Iaitu bagaimana cara kita menggunakan kawat Ataupun dawai Khas untuk kita Melilit atau pembentuk gerak asat Pada bonsai kita Okey Dan mula Saya perkenalkan beberapa jenis dan saiz Kawat ataupun dawai Okey Ini adalah contohnya teman-teman Dawai aluminium Ini adalah kita boleh tempat khas ya Kita boleh khas Dari penjual Rakan-rakan dari Semangat Malaysia Juga rakan-rakan pembentuk saya ya Ini adalah wajah khas untuk Kita melilit atau mengawat bahan bonsai Ada beberapa Ada yang kalah hitam macam ini Ada hitam ya Okey Ada yang kalah Silber macam ini Okey Silber macam ini ya Okey Okey teman-teman ya Untuk perkongsian kita sama-sama juga Sedikit perkongsian ya Okey terdapat beberapa saiz Dawai untuk kita mengawat Ataupun melilit Bonsai ini teman-teman ya Ada saiz besar Ada saiz sederhana Ada saiz kecil Okey Ada saiz paling kecil lagi macam ini Halus ya Saiz yang begitu halus Beberapa mm saja ya teman-teman Ini adalah Mengikut keperluan nanti Ini adalah beberapa Ada jenis hitam ya teman-teman Okey hitam Ada jenis Seperti itu adalah Antara beberapa ciri Kawat ataupun dawai Khas untuk kita melilit Bahan bonsai kita Okey Bagaimanakah ya teman-teman Bagaimanakah tips Ataupun cara kita menggunakan Dawai-dawai seperti ini Okey Misalkan ya teman-teman Kita mempunyai bahan bonsai Yang baru saiz kecil Oleh sangatlah elok Kita menggunakan Dawai yang berasa kecil macam ini Okey Kecil kan Okey Kecil Kita Bila mempunyai Ataupun bila kita Ingin memetuk Bahan bonsai kita Yang berasa kecil Kita memerlukan Dawai atau perkawatan kecil Yang bersesua dengan Saiz Monsai yang kita Ingin lilit atau betuk tadi Itu adalah cara yang pertama Okey Sekiranya kita mempunyai bahan bonsai Yang besar sederhana Kita boleh menggunakan Dawai bersaiz Yang besar sedikit macam ini Macam ini ya Ini agak besar sedikit Okey Macam ini Besar sedikit Ini lebih kurang ukuran 3mm macam itu Ataupun 1.5mm macam itu Ha Saya kecil Ha sekiranya Bahan bonsai kita Agak besar ya Kita boleh menggunakan Saiz macam ini Ha macam ini Ini lebih kurang 2.5mm Ataupun 3mm Macam itu Semakin besar Bahan bonsai yang kita Perlu lilitkan Ataupun kita Perlu bentuk Kerasatkan Semakin Besarlah Dawai yang kita Perlukan Ataupun Kawatan kita Perlukan Itulah adalah Beberapa langkah Yang kita perlu Perhatikan Apabila kita ingin Menggunakan Dawai Macam ini ya Hitam Menggunakan Dawai atau perkawat Untuk kita melilit Ataupun membentuk Bahan bonsai kita Itu bergantung kepada Tipsnya teman Bergantung kepada Berapa besar Saiz Bonsai Ataupun bahan bonsai Kita akan Lilitkan itu tadi Itu adalah Kunci pertama Bergantung kepada Saiz Bahan bonsai Yang kita ingin Lilitkan tadi Ataupun kita ingin Membuat bentuk Asas tadi Itu adalah tips Bagaimana Sedikit panduan Untuk kita Menggunakan Jenis Dawai Untuk kita Membentuk Bahan bonsai kita Pastikan Apabila anda Ingin melilit Bahan bonsai anda Ataupun Sama ada Bonsai itu Sudah menjadi Bonsai Ataupun Bonsai lagi Dan Membuat Bonsai Pastikan anda Menggunakan Kawat khas Ataupun Dawai khas Macam ini Ini adalah Berapa Contoh Teman Dawai khas Untuk kita Melilit Bahan bonsai kita Jangan Sesekali Menggunakan Dawai Biasa Biasa Ini boleh Berkarat Ini akan Mengibatkan Bahan bonsai kita Akan mati Apabila kita Menggunakan Dawai khas Seperti ini Atau bukan Khas Seperti ini Menjamin Yang tidak akan Memberikan kesan Kepada Bahan bonsai kita Ini adalah Karena Dawai ini adalah Aluminium Dan khas Untuk kita Melilit Bahan bonsai kita Itulah teman Ingat ya Pastikan anda Memerhati dulu Berapakah saiz Bahan bonsai Yang anda perlu Lilit dengan Menggunakan Dawai Dan berapakah saiz Dawai anda Perlukan Itu yang penting Sekiranya Saiz bonsai anda Kecil Gunakan Kawatan kecil Ini adalah Biasa digunakan Untuk Bonsai Biasa semini Atau pememih Saya kecil ini Saiz mini Atau pememih Dan saya Untuk Macam ini Biasanya Untuk Gunakan Saiz sederhana Macam ini Okey Saiz sederhana Macam ini Saiz sederhana Macam ini juga Saiz sederhana Macam ini Okey Sekiranya anda Mempunyai bahan bonsai Yang besar lagi Anda Menggunakan Dawai Atau perkawatan Lebih besar lagi Di mana Sini saya belum Ada lagi Saya belum ada Membeli lagi Dawai yang lebih besar Besar daripada ini Untuk setakat ini Saya hanya Membeli Dawai Besar Besar sini Ini kalau Tak salah Ingat saya Dalam 3mm Macam itu Saiz 3mm Sebab saya Belum lagi Membuat bonsai Yang besar Saya Sekarang Membuat bonsai Kebanyakan Besar sederhana Bagaimana Itu Itu adalah Beberapa tips Yang saya Rasa dapat Sedikit membantu Pada teman-teman Terutamanya Pemula Seperti anda Dan juga Bagaimana Tip-tip asas Untuk kita Menggunakan Ataupun kita Memilih Ataupun kita Ingin membeli Sebarang jenis Dawai Untuk kita Buat Untuk kita Melilit Bahan bonsai Kita nanti Ini adalah Antara Contohnya Antara contoh Dawai Ataupun kita Boleh beli Untuk kita Melilit Ataupun Membentuk Kera asas Pada bahan bonsai Kita Baiklah teman-teman Harap Dengan sedikit Perkongsian Dari saya Pada kali ini Dapat sedikit Membantu Membantu teman-teman Teman-teman Soalan pemula Dan Soalan yang Meminati Bahan Pembunjian Baiklah teman-teman Saya rasa cukup Sampai setakat ini Dulu Untuk perkongsian Dari saya Pada kali ini Itu bagaimana Tips kita memilih Dan menggunakan Dawai Untuk kita Jadikan sebagai Bahan untuk kita Membuat bonsai Baiklah teman-teman Seperti bahan saya Teman-teman Sekiranya anda Merasakan perkongsian Dari saya pada kali ini Bermanfaat kepada anda Teman-teman Pastikan anda Tekan Tombol subscribe Dan tekan tombol Leceng Supaya anda menjadi Orang yang pertama sekali Akan dapat mengikuti Perkongsian Perkongsian terbaru Dari channel saya ini Terutamanya Berkaitan dengan Alam Perbunjian Baiklah teman-teman Sekiranya anda Memiliki Pesoalan Pencadangan Sila tulis Di orang yang komen Insya Allah Saya akan mencoba Menjawab pertanyaan anda Dan sekali lagi Terima kasih Kepada anda semua Kerana sudi Mengikuti perkongsian saya Darimu lah Hingga selesai Dan terima kasih Juga saya ucapkan Kepada anda Kerana sudi subscribe Dan memberi sokongan Yang amat jitu Dan padu Kebersihan Dan ini Semakin memberi semangat Kepada saya akan terus Berkongsi Berkongsi Dan terus berkongsi Terutamanya Alam Pembunjian ini Bagi sahabat-sahabat Yang masih balik Lagi belum subscribe Silalah subscribe Karena subscribe Sangat gratis Sangat gampang Sangat mudah Jom Marilah kita Sama-sama Mengusikan ilmu Yang bermanfaat Insya Allah Kita akan mendapat Sepanyang nanti Dari dunia Sampai Insya Allah Nila kita lah Keniatkan Apa-apa saja Yang kita lakukan Hanya ke Allah Kerana Allah Kerana Allah Semata-mata Insya Allah Allah akan memudahkan Segala usaha Yang kita lakukan Amin Ya Rabbil Amin Baiklah teman-teman Seperti biasa Teman-teman Sebelum saya menghari Perkongsian saya pada kali ini Marilah kita Semua-sama Berselamat kepada Kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Kita mendapat Sepanyang dari dunia Sampai Insya Allah Amin Jom kita Sama-sama berselamat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa barik Wa salim Alhamdulillah Insya Allah Baiklah teman-teman Cukup sampai setakat ini Untuk perkongsian saya Pada kali ini Insya Allah Saya akan kongsikan lagi Pada anda semua Perkongsian Perkongsian terbaru Di perkongsian yang akan datang Baiklah teman Sampai jumpa lagi Salam satu hubi Salamundai Salam tahun baru 2021 Semoga kita terus Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax